Pemirsa 32 orang reaktif saat mengikuti tes rapid dan swab massal di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta warga Jakarta untuk bersabar, menahan diri, tak berkunjung ke puncak untuk sementara waktu. Tes COVID-19 acak akan dilakukan terhadap mereka yang akan berkunjung ke puncak. Ribuan kendaraan memandati jalur menuju puncak Jawa Barat Sabtu kemarin. Antrean memanjang bahkan hingga 5 km. Kebanyakan kendaraan berasal dari wilayah Jabodetabek. Di tengah kepadatan wisatawan di puncak, rapid test dan swab test massal digelar Dinas Kesehatan di 4 titik di kawasan Puncak. Mulai dari Riung Gunung, Taman Wisata Matahari, Puncak Pas, dan Simpang Gadok. Hasilnya 32 orang dinyatakan reaktif dari 1.106 pemeriksaan. Dinas Kesehatan langsung mencatat alamat serta meminta mereka yang reaktif untuk melakukan isolasi mandiri. Dengan total pemeriksaan 1.106 dengan hasil reaktif 32. Tetapi masih ada 15 yang masih on progress pembacaan. Itu hasil hari ini. Menyikapi membeludaknya kunjungan ke kawasan puncak, Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil meminta warga Jakarta khususnya untuk bersabar dan tidak mengunjungi puncak terlebih dahulu. Hal ini guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Bagi mereka yang datang ke puncak, Pemprov Jabar tegas akan melakukan random sampling atau tes COVID-19 acak guna memastikan laju penyebaran COVID-19 dapat ditahan. Tim Liputan Ainews melaporkan.